There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long, if I could lay down beside you, I would love you Hey hey hey, halo halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, jumpa lagi di channel youtube Martin Family, apa kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Di video hari ini, Ibu Martin mau cerita tentang kegiatan aku dari pagi hari teman-teman, ini aku sudah selesai siram-siram kebun belakang, setelah itu aku mandi, siap-siap pakai sunscreen teman-teman, karena sangat penting ya, kita harus menghindari flag-flag dan juga menjaga kesehatan kulit Jadi wajib ya teman-teman, setiap pagi, jam 7 itu kita harus sudah pakai sunscreen atau tabir surya ya, apapun merknya, boleh aja teman-teman, yang penting, jangan lupa pakai sunscreen dan di ulam, tap-tap kembali sekitar 4 jam sekali teman-teman Apalagi seperti kegiatan aku ini, sebelum hari ini aku masak, aku lihat tadi saat siram-siram, ada terong-terong yang sudah ready untuk dipanen Jadi ini aku langsung panen teman-teman, ini itu sudah jam 9 ya, jadi sudah panas Sekarang ini cuaca sepertinya panas sekali ya teman-teman Karena itu sebelum ke kebun, aku selalu pastikan sudah memakai sunscreen supaya kulit muka kita ini menjadinya tidak gungsong ya teman-teman Percuma kalau kita melakukan perawatan, pakai krim malam atau apapun perawatannya Kalau di siang hari kita tidak memakai sunscreen, percuma saja teman-teman Baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah harus tetap pakai ya Sepengetahuan aku seperti itu teman-teman Lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman Kalau flek sudah datang itu, susah menghilangkannya dan tentunya kalau pun bisa harganya pun mahal teman-teman Kalau kita memikir-mikir ya, mending untuk bayar kuliah anak daripada untuk beli perawatan yang mahal-mahal Nah ini aku sudah panen terong-terong aku yang ada di kebun belakang, sudah dapat satu panci ya teman-teman Lumayan Dan ini aku lihat ternyata stroberi aku ini sudah mulai merah-merah meronan teman-teman Tapi belum merah maksimal ya, jadi masih ada yang di ujung itu masih ada putihnya, jadi belum matang sempurna Nah sepertinya sebentar lagi sekitar 2 atau 3 hari lagi sudah ready dipanen Dan ini tadi aku lihat labu madu aku ada yang jatuh teman-teman Kalau yang ini masih aman, masih di batangnya ya Yang satu tadi itu tahu-tahu sudah patah dan juga yang ini sudah jatuh teman-teman Sudah kering mungkin karena tidak ada hujan ya Jadinya pada mati mengering akhirnya buahnya pada rontok Tapi tidak masalah ini sudah bisa dimasak teman-teman, jadi aku ambil sekalian Ada dua Lanjut lagi ini aku di luar pagar, di respet yang ada di luar Aku panen-panen bayam merah yang sudah subur-subur ini Ini sudah aku panen kesekian kalinya teman-teman Sampai bosen mungkin ya, yang panen aja bosen apalagi yang nonton videonya ya teman-teman Ini tetap aku panen, aku makan teman-teman Karena bayam merah ini sangat bagus, banyak manfaatnya ya Dan untuk set besinya itu katanya lebih tinggi daripada bayam hijau Itu yang bayam hijau sudah mulai berbunga teman-teman Jadi nanti bisa jadi bibit atau benih lagi ya Ini pasti kalau musim hujan itu langsung tumbuh sendiri Karena sudah banyak biji-biji yang jatuh ke tanah Dan ini aku beralih yang di sebelah kanan ini Ini juga sudah gemuk-gemuk, seger-seger teman-teman Jadi ini aku panen dulu juga semuanya Lumayanlah bisa irit uang sayur untuk satu hari lagi Untuk sayur besok kita pikirkan lagi apa yang bisa dipanen Nah untuk bayam merahnya sudah selesai Sudah aku putakin semuanya teman-teman Dan ini sudah penuh Tuh banyak banget kan, lumayan ya Oke lanjut ini waktunya aku masak-masak Ini sudah lumayan siang Jadi aku harus gercep, segera masak Untuk menu hari ini Oke ini aku perlihatkan hasil panen hari ini Ada terong ungu Ada labu madu, dua buah Dan juga ini ada setumpuk bayam merah teman-teman Nah ini nanti terongnya aku bagi dua Aku bawakan rumah supaya dibawa pulang untuk dimasak ya Bisa dimasak sayur lode atau mau jadi balado atau apapun ya Nah ini aku langsung petik-petik untuk bayam merahnya Biasanya itu aku masak sayur bening Kalau tidak sayur kecel Kalau hari ini aku mau coba aku masak bobor bayam teman-teman Jadi mau aku pakaiin santan ya Dan ini aku ambil beberapa terong Aku pengen masak Terongnya kali ini bukan balado atau di rode ya teman-teman Tapi ini mau aku tumis dengan daging cincang Nah setelah aku tadi potong-potong Tidak aku kupas ya teman-teman Nah ini lanjut aku cuci-cuci untuk terong dan juga bayamnya Ini sudah aku cuci berkali-kali ya Lanjut lagi aku punya tempe Ini mau aku goreng tempe biasa aja teman-teman Jadi tanipan pakai tepung-tepung ya Tadi juga ada tahu Lanjut ini aku persiapkan untuk bumbunya Aku cincang bawang putih Iris tipis bawang merahnya Dan lanjut lagi aku iris untuk cabai-cabean Ada cabai hijau kecil dan juga cabai kerinting merah Ini juga hasil dari kebun teman-teman Jadi manfaatkan yang ada ya Dan juga ada tomat Aku pakai satu dua Aku potong-potong seperti ini Nah setelah itu aku siapkan untuk bumbu sayur bobornya teman-teman Kalau yang tadi untuk terong ini untuk bobornya Jadi ada bawang merah, bawang putih, ketumbar Aku tambahkan garam dan juga penyedap Lalu jangan lupa ada daun salam, kaos dan juga kencur teman-teman Nah setelah semuanya aku haluskan Aku ulek Ini lanjut aku masukkan ke dalam air yang mendidih Aduk-aduk rata Tunggu sampai mendidih kembali Dan aku tambahkan gula jawa satu Bungkah ya teman-teman Sambil menunggu airnya mendidih Ini aku memanaskan minyak untuk goreng-goreng Dan ini air sudah mendidih untuk bobornya Lanjut langsung aku masukkan bayam merahnya teman-teman Nah seperti ini tunggu sampai layu dan matang ya Setelah itu agak layu aku masukkan santan instan Lanjut aduk-aduk rata Ini aku pakai dua teman-teman untuk santan instannya Warnanya itu jadinya lucu deh teman-teman Cantik warnanya ya Jadi kayak jus-jus apa ya Kayak buah naga ya teman-teman Nah ini lanjut aku bumbuin dengan roiko Garam penyedap Dan juga sedikit gula pasir Lanjut ini minyaknya sudah panas Aku sambil goreng tempe teman-teman Nah ini dia sayur bobor bayam merahnya sudah matang Kayaknya rasanya kok warnanya aneh ya Tapi rasanya tetap enak kok teman-teman Dan tentu saja tetap melihatkan ya Lanjut tempenya sudah matang Dan ini lanjut aku goreng untuk tahunya Pokoknya goreng semuanya Ini sudah selesai aku alasi dengan isu dapur Dan sambil menggoreng tahu aku sambil rebus cabai Bawang merah bawang putih untuk bikin sentok sambal teman-teman Nah kembali lagi ini aku versi blender-blender Karena males ngulek teman-teman Nah setelah itu aku gongsa dengan minyak Aku bumbuin dengan garam penyedap gula Dan juga terasi Aduk-aduk rata Icip-icip rasanya Tunggu sampai sedikit air atau minyaknya mengental Sudah mengering Kita matikan dan siap jadi setok sambal teman-teman Nah ini tahunya juga sudah selesai Sudah matang Pokoknya kalau bu Martin itu masaknya asal ya teman-teman Asal cemplang-cemplung Lanjut lagi Ini aku masak cemplang-cemplung ala bu Martin Aku gongso-gongso bawang merah, bawang putih, cabai, tomat Osreng-osreng sebentar Aku masukkan untuk daging jencangnya Lalu bumbuin dengan royko garam penyedap Dan juga saus tiram Lalu minyak wijen Setelah itu aku masukkan terong yang sudah aku goreng setengah matang teman-teman Jangan lupa icip-icip rasanya Jika sudah enak siap dihidangkan Pokoknya saat sedes cemplang-cemplung matang Warat enak sehat Amin pokoknya Cus ini sudah selesai masaknya Ini dia Ada bobor bayam merah Goreng tempe tahu Sambal terasi Dan juga tumis terong daging jencang Oke menu hari ini sudah selesai Lanjut aku segera bersihkan dapur Dan juga cuci-cuci Untuk alat-alat masak hari ini Supaya nanti saat sudah selesai semuanya Bisa layak-layak dengan tenang Sambil nonton drakor ya teman-teman Ditemani dengan es ceruk manis Siang ini semangat banget Buru-buru pengen selesaikan pekerjaan rumah teman-teman Karena aku pengen segera unboxing Paket yang dibeli Pak Martin Hadiah ya Untuk aku Yang isinya itu aku dibelikan microphone wireless teman-teman Karena aku cerita ke suami Kalau mau dubbing atau voice over itu Biasanya banyak suara-suara Dari luar itu masuk jadi agak berisik ya Karena itu lanjut aku langsung dibelikan ini teman-teman Supaya voice overnya tidak berisik dan tidak terganggu dengan suara-suara angin gitu ya Ini aku dibelikan wireless microphone dari Soros Yang isinya terdiri dari dua microphone Dan satu receiver yang dipasang di HP teman-teman Dan disini juga ada kabel yaitu untuk nge-charge ya teman-teman Nah ini nanti di-charge tinggal ditambahin kepala colokan itu ya Dari sana belum ada Nah untuk carakan charge-nya sendiri sangat mudah Tinggal ini kita masukkan alat microphone-nya Kalau receiver-nya tidak perlu ya teman-teman Dan ini tinggal kita masukkan ke dalam colokannya Dan kita charge Dan ini sangat recommended teman-teman Jadi kalau voice over itu suara dari luar tidak masuk Dan jadi jernih teman-teman Dan ini cocok sekali dipakai di HP iPhone ya Karena juga bisa digunakan untuk merekam sekaligus berbicara secara langsung Oke lanjut ini tuh di malam harinya teman-teman Ini Renata dan kawan-kawan mau masak Sisa belut yang kemarin digunakan Untuk lomba 17 Agustus tangkap belut yang diadakan untuk anak-anak ya Jadi ini oleh anak-anak remaja komplek Ini dimanfaatkan untuk makan-makan bersama Nah ini pada masak di rumahku teman-teman Jadi ini mereka bersih-bersih di luar Dan aku membuatkan bumbunya Dan request dari mereka Mereka juga minta sambal terasi Lanjut nanti goreng belutnya teman-teman Nanti belutnya aku marinasi dengan bumbu-bumbu ala bacem gitu ya Dan ini aku siapkan untuk sambalnya Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai keriting merah, ada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Nah ini aku siapkan nanti ini aku minta tolong anak-anak untuk ulek-ulek semuanya teman-teman Dan karena lauknya itu hanya belut Jadi ini aku keluarkan setok baceman tahu dan tempe yang aku punya di dalam kulkas Dan ini tadi aku juga masak sedikit asem-asem ceker yang pedus maknyos teman-teman Karena kan anak-anak muda ya Jadi pasti sukanya yang pedus-pedus huah gitu Ini aku sudah mau selesai goreng-goreng belutnya Ini sudah aku marinasi dan ini sedang proses menggoreng semuanya Dan anak-anak sudah mempersiapkan tempat di depan Untuk makan barang liwatan dengan tim panitia lomba Mereka makan pakai alas daun pisang ini Pokoknya setelah capek-capek mengurus lomba adik-adiknya Lanjut rewardnya makan malam sederhana Karena yang terpenting adalah kebersamaan dan guyu berukunnya ya teman-teman Semoga menjadi kenangan bagi anak-anak kami di Komplek Cakrawala Oke teman-teman sekian dulu cerita Bu Martin untuk hari ini Semoga teman-teman suka dan semoga ada manfaat yang bisa diambil Sampai jumpa di video selanjutnya God bless you all Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!